Sobat otan lainnya yang juga hidup di laut dan suka bergerombol yaitu ikan ini. Ada yang tahu mereka jenis ikan apa? Yap, betul banget. Ikan barakuda. Ikan barakuda selalu bergerombol saat mereka masih kecil. Dikenal juga dengan istilah komunal. Seru ya, Sob, ngumpul bareng teman-teman. Skulling atau cara mereka berenang dengan bergerombol merupakan salah satu cara pertahanan diri lho. Coba teman di rumah perhatikan. Kalau lagi kumpul, mereka terlihat sangat besar dan mengerikan. Situasi ini yang membuat predator alami mereka ketakutan. Lain lagi kalau mereka sudah dewasa. Mereka akan memisahkan diri dari kelompoknya dan memilih hidup sendiri atau soliter. Bentuk tubuhnya yang panjang dan ramping membuat mereka sangat gesit dan mampu memecah air laut. Ditambah dengan bantuan siripnya yang bisa membuat mereka bermanuver sangat cepat. Kiri khas lain ikan barakuda bisa dilihat dari bagian mulutnya yang panjang dan bergigi sangat tajam. Nyeremin pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.